Pemirsa pemberlakuan ganjil genap kota Bogor, Jawa Barat di exit Tol Bogor menuju Simpang, Baranang Siang terpantau ramai lancar. Sejumlah kendaraan berpelat genap diminta untuk memutar balik ke arah Jakarta. Berikut laporan Kevin Pakan dari exit Tol Bogor menuju Simpang, Baranang Siang. Pemirsa memasuki hari kedua penderapan ganjil genap di kota Bogor pada sore hari ini masih terus berlangsung. Yang mana berdasarkan pantauan kami ini proses penyekatan juga masih terus dilakukan dari tim gabungan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa setidaknya sampai dengan sore hari ini sudah ada 181 kendaraan yang diputar balik ke arah Jakarta. Karena tidak memiliki surat-surat atau keperluan yang cukup genting untuk masuk ke wilayah kota Bogor. Yang juga ini tidak sesuai dengan pelat nomor ganjil pada hari ini yakni 7 Februari 2021. Dan memang bila kita berbicara data ini setidaknya sampai dengan kemarin ini setidaknya sudah ada 5000 pengendaraan diputar balikan ke arah Jakarta. Dan memang tadi pun juga pihak dari Pemkot Kota Bogor dalam hal ini wali kota Bogor Bima Arya langsung mengecek secara langsung ke tempat ini di gerbang tol Bogor yang mengarah ke Baranang Siang. Yang mana mengatakan bahwa kasus COVID-19 pada saat ini terutama di kota Bogor masih terbilang cukup tinggi. Yang mana data hingga pada hari kemarin ini sebanyak 187 kasus aktif. Pemirsa dapat diinformasikan juga bahwa pemberlakuan ganjil genap ini berlangsung selama 24 jam. Yang mana berlangsung selama 2 pekan ke depan yakni pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dan bagi seluruh warga baik yang berada di kota Bogor maupun warga pendatang. Dan memang diharapkan dengan adanya aturan ini dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Kevin Pakan, Enggar Bagus, AINews melaporkan.